Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Tentunya masih di channel Viki Trita Dindasel Tempat kita berbagi pengalaman Sama pengusaha depot air Pada pagi ini saya akan mencoba Menjawab pertanyaan dari bosku Yang mempertanyakan tentang Kenapa Mesin sikat galon dihidupkan Hidupnya cuma sebentar Dan disitu mempunyai masalah Bau gosong Oke disini saya akan mencoba menjawabnya Berdasarkan pengalaman dari saya Langsung saja kita ke TKP ya bos Ya dan seperti bosku saksikan Ini adalah untuk mesin sikat galon itu sendiri Untuk kerusakan seperti yang bosku tanyakan Itu bisa saja terjadi Konsleting di dinamonya Ini dinamonya Kenapa kok bisa terjadi konsleting Karena adanya percikan air Waktu kita Menyikat galon yang masuk lewat sini Dan membuat Lilitan ini Lilitan dinamonya Itu konslet Terus untuk solusinya sendiri Kita bisa Melepas dinamonya Dengan membuka Baut Yang tertanam disini Dan disini Kita bisa Meng-servisnya Di tukang dinamo Kita juga bisa Membelinya Dinamo langsung Yang terus ada Senar sikatnya Seperti ini Dan kita Tinggal memasangnya Untuk harganya sendiri Di bawah Rp300.000 Atau jika bosku Lebih berkreasi Dan mengotak atik Bosku juga bisa Memanfaatkan Dinamo dari Mesin Pompa air Untuk mengganti Dinamo Ini yang Sudah Rusak Terima kasih telah menonton